Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah video kali ini saya akan memasang ini nah ini dia memasang motor voltmeter di sepeda motor fiction milik saya nah voltmeter ini saya beli seharga Rp20.000 untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi Oke sebelum pasang dan sebelum kita pasang jangan lupa like comment dan subscribe dan selalu dukung channel ini Oke langsung kita buka dulu unboxing isinya apa saja ini biasa lah made in China ya nah isinya yang pertama disini ada kabel kabel kiskatornya sama ada baut juga kemudian disini ada dudukan untuk voltmeternya dan tentunya ada disini voltmeternya ini seharga Rp20.000an mereknya modis dan ini khusus voltmeter tidak ada jam dan tidak ada suhunya karena kalau kalau kalian yang motri in one itu harganya sekitar Rp50.000an dan ia agak panjang sedikit dari yang ini nah sedangkan ini harganya Rp20.000an dan ini cuman menggunakan dua kabel berarti kabel positif dan kabel negatif salah satunya ini disambungkan ke aki motor Oke bagaimana cara pemasangannya langsung saja kita simak video pemasangannya Oke yang pertama kita pasang dulu dudukannya seperti ini dengan kabel tadi yang sudah bisa disediakan kita pasang dulu dudukannya Hai dan kemudian langsung kita sesuaikan dimana posisi yang kita inginkan nah kawan-kawan bisa memasangnya di tengah di sini di sebelah kia kanan atau di sebelah kiri Nah setelah itu sisa kabelnya ini nanti akan kita potong ya Nah ini selesai untuk dudukan voltmeternya kawan-kawan oke nah selanjutnya ini tadi voltmeternya nah disini sudah saya kasih lem ya supaya dia tidak kena masuk air ketika hari hujan atau gimana gitu saya menggunakan lem pipa boleh juga menggunakan lem yang lainnya nah disini kabelnya setidak panjang karena saya memerlukan kabel yang panjang maka saya sambung nah kabelnya ini ada dua ada kabel warna merah dan ada kabel warna hitam mana fokusnya ini merah dan hitam kemudian kita sambung ingat yang mana merah dan yang mana hitam ini saya sambung panjang karena saya mengkoneksikannya ke bagian belakang motor tidak di bagian headlamp tapi bagian belakang karena kalau di bagian headlamp itu buka headlamp nya lagi repot jadi saya langsung konek mengkoneksikannya ke bagian belakang bagaimana caranya langsung saja kita pasang oke oke selanjutnya kita pasang volmeternya disini tadi dudukannya kita sudah kita pasang kemudian kita pasang volmeternya dan kabelnya ini langsung saya slipkan ke bagian bawah sini dan tembusnya ke bagian sini kabelnya ya nah tembusan kabelnya sebelah sini kabel putih ini ya kabelnya jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu membuka-buka headlamp ini tidak perlu merusak perkabelan yang ada karena kita menyambungnya di kabel bagian belakang Oke ini kabelnya cuman kita memerlukan kabel yang agak panjang Nah jadi kabel tadi saya tambah dengan kabel putih dan saya sambung dengan kabel-kabel lainnya tapi jangan lupa yang kabel hitam dan yang kabel merah harus tetap kita ingat kita sambungkan Oke nah ini kabelnya menuju ke arah belakang saya slipkan di bodi samping Oke langsung kita cek ke belakangnya Oke ini dia dari kabel-kabelnya yang sudah saya terobos tembus dari sebelah samping sini tembus ke sini kabelnya kurang panjang maka lalu saya sambung lagi nah yang perlu diperhatikan yang pertama kabel yang di depan tadi kabel yang warna hitam tadi kita sambungkan ke sebelah sini nah ke bagian aki yang negatif Oke kabel yang warna hitam di depan tadi ingat sambung kita sambung dengan kabel yang ini ini kabel hitam volmeternya kemudian kabel merahnya ini kabel merah volmeternya di depan tadi saya sambung dengan kabel ini nah karena cuma lumayan panjang sambungannya saya tambah lagi kemudian kita sambungkan ke flasher ya kapan-kapan Hai nah kesini seperti ini ke flashernya ini flasher yang sebelah sini ini tadi sambungannya ini Hai nah flasher sebelah sini kenapa kita sambungkan flasher karena kalau kita sambungkan ke flasher ketika kita kontak kita on kan dia nyala kemudian kita kontaknya kita matikan dia mati seperti itu karena kita menyambungkannya ke flasher nah jadi dengan cara seperti ini kita tidak merusak perkabelan yang ada di sepeda motor kita cuman kita memerlukan kabel yang lebih yang seperti itu kawan-kawan Oke langsung saja kita coba ini sudah saya pasang ini kabel yang warna hitam tadi dan ini kabel yang warna merah kita sambung ke sini Oke kita coba kita nyalakan Oke dan nyala saya coba hidupkan lampu sign Oke nah bergerak angkanya kita coba lampu sign lagi Oke nah jadi kita matikan kontaknya dia mati kita nyalakan lagi ini Oke mantap Oke terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton